Halo boys, kembali lagi di channel TomTom Boys, jangan lupa buat yang ingin selalu update video kami tiap minggunya, langsung saja klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mohon maaf, sudah lama TomTom Boys tidak update video terbarunya, ditambah lagi, sekarang lagi ada kondisi darurat, darurat kesehatan karena ada virus covid-19. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman TomTom Boys, jangan selalu jaga selalu kesehatan, juga kebersihan, baik keluarga atau diri sendiri ya. Jangan lupa tetap di rumah dan jaga jarak sosial supaya tetap aman dan tidak terjangkit dengan virus covid-19nya. Nah, walaupun sekarang semua liga sepak bola lagi libur, tapi ada alternatif siaran hiburan seperti film box office, film Korea, Bollywood, sampai film anak-anak. Lumayan buat hiburan selama di rumah. Apalagi saat ini banyak receiver yang menawarkan channel-channel tersebut, baik berbayar atau gratis. Ingin tahu pilihan receiver-nya apa saja? Bisa cek video TomTom Boys sebelumnya yang bahas 10 receiver rekomendasi di tahun 2020. Linknya bisa cek di atas sini ya, ya di sini ya. Atau bisa juga cek linknya di deskripsi di bawah, nanti akan kami sertakan link video yang membahas tentang itu. Salah satunya yang masuk rekomendasi adalah receiver Cavision, ya ini ya. Dan juga receiver Gardiner Otimo, atau biasanya disebut dengan Garmedia Gull, ya. Sebenarnya sama-sama dari Cavision, cuman ini ada perbedaan kalau Otimo punya bonus channel premium yang free selamanya. Nah, lumayan kan yang pengen cari gratisan channel premium free selamanya bisa pakai Otimo ini. Channel orang-orang lagi juga lengkap, cuman karena lagi libur, nah yang bisa jadi alternatif adalah channel hiburannya yang banyak itu ya. Banyak sekali ada channel Fox Movie, ada juga channel Kids, ada ZBioscope, dan banyak sekali. Nah, cuman masalahnya banyak orang-orang yang belum tahu bagaimana cara aktifasi kedua receiver ini. Padahal aktifasinya sangat mudah dan cepat, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi, tidak perlu kita bingung harus aktifasinya bagaimana, atau sampai nilpon ke penjualnya, bahkan ke customer service, karena caranya sangat mudah. Karena itu, di video kali ini akan saya bagikan bagaimana cara aktifasi receiver Gardiner Otimo dan Cavision yang sangat mudah. Nah, syaratnya cukup pakai smartphone dan juga siapkan aplikasi WhatsApp. Cukup smartphone dan juga aplikasi WhatsApp, nanti bisa langsung aktifasi kedua receiver ini. Cepat, cukup 1-2 menit, sudah butuh banyak waktu atau tidak perlu lama-lama. Nah, buat yang pakai Gardiner Otimo, seperti ini ya, ada kabar gembira, di mana kalau kita beli receiver Gardiner Otimo ini, akan dapat bonus voucher Rp50.000 langsung. Jadi, bonusnya langsung kita dapatkan ketika kita beli receiver ini. Nah, kok bisa ya? Nah, nanti akan saya bahas di video saya. Di video ini tentunya ya. Jadi, jangan di-skip atau di-stop. Tonton terus videonya sampai selesai, nanti akan saya bahas. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana cara aktifasinya. Seperti yang saya katakan tadi, kita cuma butuh smartphone dan juga aplikasi WhatsApp tentunya ya. Oke, siapkan dulu smartphone dan juga aplikasi WhatsAppnya. Oke, setelah kita ada smartphone dan juga aplikasi WhatsApp, yang paling penting yang pertama harus kita siapkan adalah nomor kontak dari customer service Kavision-nya. Karena nanti kita kalau mau aktifasi adalah dengan mengetik pesan dan kita kirim format pesannya ke customer service Kavision-nya. Nah, untuk customer service Kavision nomornya seperti berikut. Ini adalah nomor terbarunya, yang nomor lama sudah nggak bisa di-bubungi. Nah, ini ya. Pake nomor ini, 0811 9500828. Di-save ke kontak semuanya, kontak teman-teman sebelum melakukan aktifasi. Oke, kalau sudah di-save maka tampilan profilnya seperti ini. Tampilan profil dari CS Kavision-nya, pada tulisan Kavision ini. Nah, di sini munculkan ya. Setiap kita ketik pesan apapun, kirim. Nah, setiap kita ketik pesan apapun, terus kita kirim ke customer service, maka otomatis customer service akan membalas dengan pesan otomatisnya seperti ini. Jadi pesan otomatisnya itu berisi tentang format ya. format tentang tata cara, kalau kita itu mau, di sini banyak sekali tata caranya. Ada yang tata cara cek saldo, top-up voucher fisik, registrasi perangkat baru, cek kode sales perangkat, aktifasi paket, cek nomor pelanggan, dan cek masa aktif, cek info paket. Nah, cuman kalau di video kali ini kan yang saya bahas adalah cara aktifasinya. Nah, kalau kita cari di sini ada registrasi perangkat baru. Nah, ini adalah cara untuk aktifasi receiver Kavision. Langsung saja kita coba ya. Kita cek kalau lihat dari, apa? Kalau kita lihat dari petunjuknya di sini, registrasi perangkat baru dengan cara ketik Rek, sepasi nama pelanggan, ya nama teman-teman sendiri, misalnya namanya Zainal atau siapa gitu ya. Terus di sini nomor HP, ya pakai nomor HP sendiri ya. Terus ini, oh ya, nama srek, sepasi nama pelanggan, di sini ada tanda tagar atau tanda pagar ya ini ya. Terus, bukan sepasi ya, tapi nama pelanggan, tanda pagar, terus nomor HP, terus ini ada tanda pagar lagi, terus serial no. Nah, kalau di cek serial no di receiver Kavision, receiver O ya, di dosenya juga ada ini. Oke, nah ini bisa di cek. Serial no yang dimaksud adalah ini ya. Ada C525831137. Itu serial no. Terus kalau di sini, setelah serial no, ada cas no. Atau cas nomor cas gitu ya. Nomor casnya ada di sini. Ini nomor casnya yang dimulai dengan angka 800, biasanya ini ya. Angkanya dimulai dengan 800, 45, 64, 11, dan seterusnya. Terus setelah itu di sini, ketik Tadi mana? Setelah cas no, tanda pagar, terus kode sales. Nah, kode sales ini bisa minta ke tempat teman-teman atau ke tempat toko waktu teman-teman beli receivernya. Tiap toko biasanya atau tiap penjual biasanya punya kode sales masing-masing. Oke, langsung aja kita coba ya cara aktifasinya. Di sini kita coba ketik rekservasi nama ya tadi ya. Zainal terus tanda pagar. Diisi nomor HP misalnya isinya 0812 345 6 7 8 9 Ini saya karang ya. Nanti teman-teman bisa isi dengan nomor HP teman-teman sendiri. Oke, setelah itu nomor pelanggan nomor HP serial no. Nah, serial no-nya kita cek di sini. Serial no-nya C525831137 Kita ketik. C525831137 525 Sebenarnya anggap aja itu ya. Terus kita tulis charge number-nya tadi yang dimulai di angka 800 45 64 dan seterusnya. Ini saya karang. Nanti bisa diisi sesuai yang ada di receiver. Setelah itu diket tanda pagar lagi. Lalu kode sales-nya. Nah, kode sales-nya itu sesuai dengan yang dikasih tahu oleh penjualnya. Oke. Nanti bisa langsung tanya ke penjual masing-masing. Setelah itu kita kirim. Setelah kita kirim pesan tadi, maka otomatis kita akan mendapatkan pesan balasan dari KaVision seperti ini ya. Ini contoh pesan yang atau aktifasi yang pernah saya lakukan. Ini dapat pesan seperti ini. Pendaftaran pelanggan atas nama Marcellius telah berhasil. Nah, ini tandanya receiver kita KaVision sudah sukses, aktifasi, dan bisa langsung dipakai. Di sini juga disertakan dengan informasi nomor pelanggannya. 3104 sekian-sekian ya. Nah, dengan begini maka receiver KaVision baik promo maupun karten secaranya sama aktifasinya ini bisa langsung kita pakai untuk nonton channel-channel yang premium maupun channel-channel lokalnya termasuk channel MNC Group. Oke, yang kedua langsung kita coba bagaimana aktifasi Gardiner Otimo. Nah, yang perlu teman-teman ketahui kalau Otimo dan juga KeVision ini cara aktifasinya berbeda ya. Kalau Otimo ini sebenarnya sejak awal dari pabriknya receiver ini sudah teraktifasi cuman masalahnya paketnya yang belum aktif sehingga channel-channel premiumnya itu belum muncul. Karena itu setiap kita beli receiver Otimo kita selalu dapat bonus 50 ribu. Nah, 50 ribu ini vouchernya sudah masuk atau terimbut ke dalam receiver ini. Jadi tinggal kita aktifasi atau kita beli sesuai dengan paket yang kita inginkan sehingga bisa nonton channel yang kita inginkan juga. Oke, langsung aja kita coba aktifasinya ya. Seperti biasa pakai cara WhatsApp terus kita buka ke customer service KeVision-nya. Nah, kalau yang KeVision tadi KeVision Bromo atau Carten caranya pakai yang ini ya registrasi perangkat baru. Nah, kalau yang Otimo tidak pakai ini kenapa? Karena receiver-nya sendiri sudah teraktifasi. Lalu pakai cara yang aktifasi paket. Di sini aktifasi paket caranya ada ketik pilih spasi nomor pelanggan Nah, kalau kita belum tahu nomor pelanggannya bisa pakai cara yang kedua dengan cara pilih spasi serial number serial number-nya diambil dari mana serial number bisa dicek di dosenya receiver-nya di sini serial number itu ada nomor SN ini ya nomor SN yang F714 sekian-sekian itu yang disebut dengan serial number oke jadi nanti kita ketik pilih spasi serial number-nya spasi kode paket Nah, buat yang belum tahu kode paketnya seperti apa kode paketnya akan ada 3 ke dinner otimu kode paketnya kalau ke dinner otimu ada paket GUL 07 seharga Rp39.000 paket PAS 07 seharga Rp20.000 dan juga paket GB 07 seharga Rp10.000 oke, langsung aja kita coba aktifasi receiver-nya kita ketik pilih spasi nomor serial dari receiver-nya ada di dusnya ini F71422 1019 lalu spasi kode paketnya misalnya kita pilih paket yang ini ya paket GUL 07 Rp39.000 untuk 7 hari ini kita ketik GUL jangan lupa 07 bukan O tapi 07 lalu kita kirim setelah kita kirim kita akan dapat balasan dari CSK Vision-nya dengan format seperti ini pelanggan dengan serial number F70 sekian-sekian pembelian paket GUL 07 Rp39.000 telah berhasil masa aktifnya seperti ini disebutkan nah ini menunjukkan kalau receiver ini sudah aktif dan bisa dinikmati paket GUL 07-nya jadi bisa buka channel premium bisa nonton channel-channel lokal seperti MNC Group dan channel lokal selainnya gimana boys gampang bukan caranya gak butuh waktu lama buat aktifasi langkah-langkahnya cukup mudah bisa dilakukan oleh siapapun cukup dengan modal smartphone dan juga aplikasi Whatsapp kita sudah bisa melakukan aktifasi receiver Supercavision dan juga Gardiner Otimo oke cukup sekian video kali ini ya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari TamTamBol terima kasih wassalam